Intro Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian bertemu lagi di acara Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru untuk itu mari kita berdoa sebelum membaca kitab pada hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan kami kesempatan untuk boleh hidup dan beraktifitas pada hari ini terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan kami dalam mengikuti acara Mari Membaca Alkitab pada hari ini Tuhan Kami yang Kau mau berkati, berikanlah kami hikmat agar kami boleh mengerti isi dari firman-Mu Terima kasih ya Tuhan Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tema kitab pada hari ini adalah Biarkan Aku Masuk Dan bacaan kitab pada hari ini terambil dari Masmur 116 ayat 1-19 hingga Masmur 118 ayat 1-29 Mari kita membaca Aku mengasihi Tuhan Sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku Sebab ia menyandengkan telinganya kepadaku Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya Tali-tali maut telah meliliti aku Dan kegendaran terhadap dunia orang mati menimpa aku Aku mengalami kesesakan dan ketukaan Tetapi aku menyuruhkan nama Tuhan Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku Tuhan adalah pengasih dan adil Allah kita penyayang Tuhan memelihara orang-orang Sederhana Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku Kembalilah tenang, hai jiwaku Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu Ya, engkau telah meluputkan aku Daripada maut Dan mataku daripada air mata Dan kakiku daripada tersandung Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan Di negeri orang-orang hidup Aku percaya sekalipun aku berkata Aku ini sangat tertindas Aku ini berkata dalam kebingunganku Semua manusia pembohong Bagaimana akanku balas kepada Tuhan Segala kebajikannya kepadaku Aku akan mengangkat biala keselamatan Dan aku akan menyerukan nama Tuhan Akan membayar nasarku kepada Tuhan Di depan seluruh umatnya Berharga di mata Tuhan Kematian semua orang Yang dikasihinya Ya Tuhan Aku hambamu Aku hambamu Anak dari hambamu perempuan Engkau telah membuka ikatan-ikatan ku Aku akan mempersembahkan keban syukur Kepadamu Dan akan menyerukan nama Tuhan Akan membayar nasarku kepada Tuhan Di depan seluruh umatnya Di pelataran rumah Tuhan Di tengah-tengahmu Ya Yerusalem Haleluya Pujilah Tuhan Hai segala bangsa Megahkanlah dia Hai segala suku bangsa Sebab kasihnya hebat atas kita Dan kesetiaan Tuhan Untuk selama-lamanya Haleluya Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih setianya Biarlah Israel berkata Bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih setianya Biarlah kaum Harun berkata Bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih setianya Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata Bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih setianya Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan Sesungguhnya, aku pukul mereka mundur Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur Mereka mengelilingi aku seperti lebah Mereka menyala-nyala seperti api duri Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh Tetapi Tuhan menolong aku Tuhan itu kekuatanku dan masmurku Ia telah menjadi keselamatanku Suara sorak-sorai dan kemenangan Dikemah orang-orang benar Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan Aku tidak akan mati, tetapi hidup Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan Tuhan telah mengajar aku dengan keras Tetapi ia menyerahkan aku kepada maut Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran Aku hendak masuk ke dalamnya Hendak mengucap syukur kepada Tuhan Inilah pintu gerbang Tuhan Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya Aku bersyukur kepadamu Sebab engkau telah menjawab aku Dan telah menjadi keselamatanku Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Inilah hari yang dijadikan Tuhan Marilah kita bersorak-sorai Dan bersuka cita karenanya Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan Tuhanlah Allah Dia menerangi kita Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali Pada tanduk-tanduk mesbah Alaku, engkau aku hendak bersyukur kepadamu Alaku, aku hendak meninggikan engkau Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih setianya Demikianlah firman Tuhan Dan syukur kepadamu Selamat malam Dan berjalan menuju kabin tempat ia menginap Dan ia menemukan bahwa pintunya terkunci Ia mulai mengetuk pintu dan berkata Apakah ada orang di dalam? Ayolah, biarkanlah aku masuk Roni merasa seperti orang yang terbuang pada saat itu Pintu akhirnya terbuka dan ia masuk ke dalam Dimana pada saat itu semua teman-temannya menunggu dan menertawakannya Setelah akhir pekan itu berakhir, Roni pulang ke rumahnya Yang memutuskan untuk tidak akan mengikuti perjalanan kelompok kaum remaja Kemana pun juga Bapak-Ibu apakah kita pernah merasa dikucilkan dari sebuah kelompok? Seringkali kelompok berubah menjadi gerombolan Sekumpulan orang ini bergabung bersama Mengucilkan dan menyakiti orang lain Kelompok remaja memiliki kelompok-kelompok semacam ini Sama juga seperti di sekolah Mereka ada hampir di mana-mana Bapak-Ibu apakah yang mungkin kita rasakan bila kita menjadi Roni? Apakah yang akan mungkin kita lakukan ketika teman-teman kita Menertawakan sesuatu yang merugikan kita? Dengan cara apakah kita menghindari seseorang di gereja? Mengapa? Ingatlah bahwa Tuhan tidak memilih-milih orang tertentu Ia mengasihi semua orang Parilah kita meniru kasih itu terhadap orang lain Dengan seluruh kemampuan kita Amin Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih di dalam Kristus Kami sadar Tuhan bahwa di dalam kehidupan ini Ada banyak hal yang Kadangkala membuat kami sulit Ketika orang-orang di sekitar kami Bukannya mereka justru membangun Mendorong kami untuk terus bertumbuh ke arah yang lebih baik Namun Tuhan orang-orang itu justru menyakiti hati kami Dan membuat kami sangat terluka Tuhan tolonglah kami biarlah ketika di dalam relasi yang seperti ini Kami dimampukan untuk terus dapat menyatakan kasih Kristus Mampukan kami untuk dapat menjadi contoh di dalam pengampunan Dan dalam saat-saat yang sulit yang berat Tuhan tolong kami Supaya kami pun juga dapat mengampuni mereka Sama seperti Tuhan telah mengampuni setiap kami Tuhan kiranya Engkau pun juga terus menolong dan menguatkan hati kami Di tengah-tengah pergumulan, penderitaan, tekanan yang hari ini kami hadapi Beri kami ketenangan di dalam Tuhan Berikan kami hati yang terus bersandar kepada-Mu Terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Kami mempercayakan istirahat malam hari ini ke dalam tangan-Mu Kami percaya esok hari kami akan bangun dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan Terima kasih Bapak yang baik, terpujialan namamu demi Kristus kami berdoa Amin Bapak-Ibu saudara selamat malam dan selamat beristirahat Mari kita terus lihat kebenaran firman Tuhan untuk mengasihi mereka Bahkan mungkin orang-orang yang sulit God bless you God bless you